Pepatah lama mengatakan, malu bertanya sesat di jalan, begitu pun dalam berbudidaya tanaman. Perlu adanya kalibrasi tentang cara dan teknik budidaya kepada ahli untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita sedang berada di lahan cabai bersama Pak Andi Wahyono selaku breeder cabai. Banyak pertanyaan dari para netizen tentang fenomena cabai tahan virus. Bahwa setiap cabai yang tahan virus biasanya tidak tahan layu, begitu pun sebaliknya. Lalu jika demikian, bagaimana dengan karakter cabai Igo Tafi? Simak cerita selengkapnya. Apakah seperti yang menjadi kesimpulan para netizen? Nah, artinya ada hal yang berlawanan ya, kalau tahan virus biasanya tidak tahan layu. Kalau tahan layu biasanya tidak tahan virus. Nah, ini memang tidak ada salahnya juga para sahabat-sahabat petani atau netizen yang mempunyai pandangan seperti itu, karena dihadapkan dengan fakta, varitas yang beredar kebanyakan memang seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan sebenarnya sih genetik ya, genetik yang mengendalikan dari karakter-karakter yang menjadi poin penting bagi petani untuk saat ini, petani cabai ya. Di mana memang menjadi keharusan cabai saat ini itu harus mempunyai ketahan terhadap virus dan otomatis tahan layu. Nah, terkait dengan Igo Tafi, Igo Tafi ini memang, Alhamdulillah, secara genetik kami berhasil mengombinasikan tahan terhadap Gemini virus, dan sekaligus juga gen yang juga mengendalikan tahan layu, sehingga kalau boleh saya sampaikan bahwa Igo Tafi itu mempunyai gen pengendali lengkap terkait dengan dua penyakit utama tadi. Ada beberapa paritas terolah yang mempunyai ketahan layu yang bagus tapi tidak tahan virus, itu banyak. Dan sebaliknya, tahan virus tapi tidak tahan layu juga ada. Nah, itu memang karena tidak didukung dengan susunan genetik yang terdapat dari masing-masing paritas tadi. Itu pertama. Yang kedua, bahwa performa tanaman, pertumbuhan sampai kemudiannya dihasil, itu tidak semata-mata ditentukan oleh hanya satu faktor di luar genetik, tapi juga oleh faktor di luar genetik, apa itu? Secara budaya. Secara budaya seperti apa yang kemudian bisa mendukung potensi genetik ini agar bisa menghasilkan performa, pertumbuhan, dan itu secara maksimal? Perlu diingat bahwa cabai kan makhluk hidup ya. Dalam hidupnya kemudian pertumbuhan yang hasil itu kan perlu nutrisi. Nutrisi, terus kemudian juga perlu tanah yang baik sebagai tempat berbijak, tidak hanya sekedar tempat berbijak, tempat berdirinya, tapi juga tanah ini merupakan daya dukung yang utama terkait dengan pertumbuhan akar yang nanti dari akar inilah kemudian mengambil syaripati makanan yang kita berikan untuk mendukung pertumbuhan dan hasil. Baik, saya jelaskan. Tanah yang baik seperti apa? Tanah yang baik harus memenuhi standar jangan sampai PH-nya itu asam ya di bawah lima ke bawah lah ya seperti itu. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa mengumpayakan tanah baik? Sederhana, kasih tabur pada saat olah tanah tetapi harus juga dilanjutkan pemberian secara rutin. Seminggu sekali terolah. Berapa? Nah berapa itu nanti bisa saya sarankan kita bikin larutan 30-40 gram per liter kemudian dikocor 300 cc satu kelas akualah. Itu seminggu sekali. Minimal itu aja. Itu nanti akan menjaga stabilitas PH tanah itu tetap dalam pisaran optimal atau PH netral. Yang kedua, nutrisi ini sangat penting karena nggak bisa kemudian kita menghargai hasil kemudian kita mengabaikan masalah pupuk. Pupuk seperti apa? Pupuk ini harus mempunyai kriteria tepat jenis, tepat dosis, dan tepat waktu. Pada saat usia peketatip, otomatis tanaman lebih banyak memerlukan unsur nitrogen. Tapi ingat, nitrogen ini ada dua macam yang diserap oleh tanaman. Dalam bentuk ammonium dan dalam bentuk nitrat. Mana di antara keduanya yang tepat? Nitrat. Saya sampaikan di sini nitrat. Kenapa kok nitrat? Karena nitrat ini kalau kita pakai untuk kemudian diberikan ke tanaman, tidak akan menyebabkan pihak tanah rendah. Pihak tanah turun, sorry. Karena apa? Nitrat ini NO3-min. Dia bermuatan negatif. Terus kemudian ketika dilepas itu, dikasihkan ke tanaman itu akan melepas OH, hidroksil. Dan itu beda dengan ammonium di sini lain, NH4+, bermuatan plus. Dia kalau kita aplikasikan akan melepas H, hidrogen. H inilah yang merupakan nilai keasaman tanah. Semakin banyak kita berikan nitrogen dalam bentuk ammonium, semakin kita akan menambah keasaman tanah yang kita berikan tadi. Nitrogen dalam bentuk nitrat ini disamping tidak mempengaruhi turunnya pH, juga akan meningkatkan ketersediaan unsur-unsur pupuk yang bermuatan plus. Apa itu? CA. CA diserap oleh tanaman dalam bentuk CA2+. Kemudian juga kalsium, kalium, Mg. Nah, ini semuanya bermuatan plus dan semuanya sangat vital bagi tanaman. Dan ini ketika kemudian kita kasih nitrogen dalam bentuk nitrat, unsur-unsur bermuatan plus ini akan tertarik. Sehingga akan memudahkan tanaman menyerap. Berbeda dengan sisi lain tadi, ammonium. Ammonium tadi akan tolak dia, karena sama muatannya. Gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Paham ya? Jadi inilah yang perlu dipahami. Tadi saya sampaikan tepat jenis. Kan begitu ya? Nah, dosisnya menyusahkan dengan umur tanaman. Jangan kemudian kita ingin memasuk pertumbuhan, dikasih berlebih. Itu enggak bijak ya. Justru malah bersifat racun bagi tanaman. Yang poin ketiga, bagaimana juga tadi saya sampaikan bahwa faktor genetik itu menjadi kunci. Tetapi harus diimbangi dengan faktor-faktor genetik. Tadi tanah sudah, pupuk sudah. Kemudian terkait dengan pengendalian penyakit. Oke. Nah, ini kan seri-sini sudah tahan gemini virus. Kita tahu bahwa gemini virus itu dibawa hanya oleh faktor namanya Bemi Cetabacet untuk kebul. Untuk kebul. Oke. Setahan-tahannya ini juga, tapi juga perlu dikendalikan. Nah, ini penting saya sampaikan. Nah, ketika kita mengendalikan, jangan kemudian kita melakukan penggunaan pesticida secara berlebihan juga. Lalu saya sampaikan bahwa pemberian, apalagi di musim kemarau seperti ini, El Nino ini ya. Iya, El Nino ini. Tanaman mengalami cekaman panas, suhu harian yang relatif tinggi, terus kekurangan air. Nah, ketika kemudian tidak bijak, maunya antisipasi, kemudian kita melakukan penyemrutan berlebihan dengan insecticida, pesticida, justru tanaman mendapatkan impact double panas. Oh gitu. Apa yang terjadi, sehingga tanaman mengalami stres berlebihan. Kalau stres otomatis, tanaman akan mengalami penggambatan pertumbuhan. Oke. Bisa kita lihat beberapa paritas yang kebetulan tidak tahan terhadap hama penyakit dan virus, disemprot semakin banyak diberikan pesticida dan insecticida, apa yang terjadi, justru reaksinya tanaman menjadi berubah warna coklat. Ya, betul. Stunting. Stunting. Itu yang terjadi. Padahal tanaman hanya butuh air pada kondisi seperti ini. Hanya butuh air dia sebenarnya. Dengan air inilah, kemudian, pertama, tanaman mengalami, apa ya, tanaman mengurangi stresnya terhadap kondisi kekeringan. Yang kedua, dengan kondisi air di tengah musim kemarau ini, lingkungan tidak sesuai dengan kehidupan oleh hama. Hmm, oke. Terutama hama kuntukubul maupun trip. Kuntukubul sebagai bawa virus. Tapi ketika igotabi ini hadir, tidak saya khawatir tentang itu semua. Karena stres sinetrik sudah tahan. Kondimikan juga layunya. Layu ini juga ada banyak penyebab ya. Ada layu brusarium, ada layu pitotora, ada layu bakteri. Tapi saat ini, mayoritas penyebab layu di tanah-tanah pertanang kita, apalagi tanaman cabai, sayuran, yang lainnya, diseluruhkan oleh layu brusarium maupun pitotora di musim penghujan. Bisa nilai di musim penghujan. Dan saya juga eran di musim kemarau pun ternyata juga ada layu. Iya, contohnya ini kan tembak saya sama rawit nih, Pak. Betul. Ternyata signifikan juga nih kok rawitnya layu. Iya, iya. Ini yang saya sampaikan bahwa pertama memang masalah layu ini menjadi momok di samping virus. Dan biasanya layu pitotora, ini pitotora saya identifikasi. Biasanya itu di musim penghujan, justru ini kok di musim penghujan juga ada. Ini menandakan bahwa penyakit layu ini sudah mengalami perkembangan. Perkembangan tingkat adaptasi. Tadi saya sampaikan, tidak hanya di musim penghujan, ternyata di musim penghujan ini kita jumpai seperti ini. Nah, inilah pentingnya kemudian kita memilih varitas yang mempunyai kelengkapan. Tahan virus oke, pertama itu karena virus ini salah satu penyakit yang tidak mengenal ruang dan waktu. Musim kemarau ada, penghujan ada, dayatan rendah ada, dayatan tinggi ada. Ini yang saya sampaikan. Karena tadi saya sampaikan bahwa syarat varitas yang bisa memberikan solusi kepada petani itu pertama harus mempunyai sifat tahan terhadap gemini virus. Yang kedua, tahan terhadap layu. Nah, kan begitu. Nah, layu ini bisa kita minimalisir. Dari segi genetik kita sudah secara genetik igotafini tahan, tapi didukung dengan, tadi saya sampaikan, budidaya dari tanah, dari jenis pupuk yang kita berikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman, yang tidak dibutuhkan, tapi disayang tidak dibutuhkan oleh penyakit layu. Artinya begini, kalau tadi saya sampaikan balik ya, kalau kita tidak memahami terkait dengan nitrogen ya, ada dua bentuk tadi, nitrogen dalam bentuk ammonium, kita kasihkan, setiap kita kasih, otomatis akan menambah penurunan pH tanah. Semakin pH tanah turun, semakin sesuai tanah tersebut untuk kehidupan Bustenum Urbidotora. Oke. Ini saya sampaikan. Masuk ya, masuk masuk. Ini perlu di garis bawah ya. Kita harus bisa memilah pupuk yang hanya dibutuhkan oleh tanaman. Tidak dibutuhkan oleh penyakit tanaman. Yang kedua adalah kalium. Ini penting juga. Karena tanaman ini membutuhkan nutrisi makro dan mikro. Makronnya itu pokok seperti kita nasi, lopo, dan sebagainya. Itu apa? Itu nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium. Jadi ada NPK, CAMG. Oke. Ada lima. CAM itu makro semua, Pak? Makro ini. Ini makro semua. Oke. Dan ini tidak boleh kemudian salah satu di antaranya itu kemudian dikasih dalam porsi lebih atau sebaliknya sangat kurang. Itu nanti akan berdampak terhadap performa tanaman. Oke. Tanaman ini makhluk hidup. Jadi apa yang kita lihat, ini kan sebenarnya reaksinya sebab-akibat. Sebab-akibat. Seperti ini ada dua sebab tadi. Sebab genetik dan sebab cara budidaya. Genetiknya sudah oke, kemudian ditunjang dengan budidaya oke, akhirnya perpurnya seperti ini. Ini tadi kan perusahaan saya tanya ke petaninya, ke petaninya ternyata sudah panen ke-14 kali. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Luar biasa. Di tengah endemisitas gemini virus yang saat ini tadi saya sampaikan tidak mengenal ruang dan waktu. Ini saya pikir sudah mengkonfirmasi bahwa pentingnya genetik tadi dan kemudian cara budaya yang propernya. Pak ada pertanyaan lagi nih dari netizen para mose. Pertanyaannya langsung spesifik Pak. Mas, igotopi tahan rontok nggak? Terus kedua, penyebab kuning pada buah itu apa sih masa? Sampai jumpa di video selanjutnya.